Intro Apakah teman-teman punya kebiasaan menyeruput kopi panas sehari-hari? Segelas kopi panas di pagi hari yang sejuk adalah kenikmatan tersendiri di tengah hawa dingin yang menusuk tulang. Tentu kita juga harus hati-hati dengan suhunya, jangan sampai terluka karena panasnya. Tapi tahukah Anda? Ada seorang wanita di Amerika Serikat yang tidak sengaja terluka saat minum kopi dari McDonald. Kemudian dia menggugat McDonald ke pengadilan karena menurutnya kopi yang dibelinya itu terlalu panas. Tapi tak disangka, pengadilan memerintahkan McDonald untuk membayar ganti rugi pada wanita itu sebesar 2,86 juta dolar AS atau setara 40,7 miliar rupiah kurus sekarang. Putusan pengadilan ini tidak hanya membuat geger Amerika Serikat, tetapi juga dunia. Karena menurut mereka, memang sudah seharusnya kita berhati-hati saat membeli kopi. Benar-benar tidak masuk akal mendapatkan kompensasi hanya karena kopinya terlalu panas, apalagi dengan jumlah ganti rugi yang begitu fantastis. Saat itu, opini publik merasa wanita itu benar-benar beruntung seakan mendapatkan hadiah lotre secara tidak sengaja. Bahkan ada penyanyi yang menulis insiden kopi panas itu menjadi sebuah lagu. Tetapi faktanya, benarkah seindah yang diberitakan media? Hari ini mata ketiga akan menelusuri sejenak kopi apa sebenarnya, sampai-sampai membuat salah satu perusahaan terkemuka di dunia itu harus rela merogok kocek lebih dari 40,7 miliar sebagai ganti rugi kepada konsumen. Edisi kali ini agak beda dari biasanya, karena mata ketiga ingin menunjukkan sejenak kepada pemirsa tentang kejadian unik dari salah satu sudut dunia. Jadi jika teman-teman suka, jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Dukungan teman-teman adalah motivasi bagi mata ketiga agar lebih baik lagi dalam menyajikan berbagai misteri dunia. Baiklah, kita langsung masuk ke topik hari ini. Bagaimana ceritanya segelas kopi diganti dengan miliaran rupiah ini? Pada 27 Februari 1992, Stella Liebeck yang berusia 79 tahun diantar oleh cucunya ke McDonald's di Arbacocky AS untuk membeli sarapan. Seperti biasa, dia memesan segelas kopi panas seharga 49 sen. Setelah itu, cucu Liebeck memarkir mobil di pinggir jalan agar sang nenek bisa menuangkan gula dan krimer. Karena tidak ada tempat untuk menaruh gelas di dalam mobil, Liebeck pun menjepit gelas kopi di antara kedua kakinya untuk membuka tutupnya. Namun detik berikutnya kopinya tumpah. Karena saat itu dia mengenakan celana support, sehingga kain celana menyerap suhu kopi yang tumpah dan menempel di kulit Liebeck. Liebeck melepas celana olahraganya setelah insiden itu, tetapi tetap saja tidak bisa menahan rasa perih. Melihat itu, sang cucu segera mengantar neneknya ke rumah sakit terdekat. Dalam perjalanan ke rumah sakit selain merasa perih, Liebeck juga merasakan kedinginan, bahkan mengalami gejala sok setelah tiba di rumah sakit. Saat itu dokter bahkan meminta keluarganya untuk siap mental, karena lukanya sangat tidak mengembirakan. Untungnya kondisi Liebeck berangsur-angsur stabil setelah penyelamatan darurat, tetapi Liebeck harus menjalani perawatan selama 8 hari di rumah sakit. Selama perawatan, Liebeck juga menjalani operasi debridement dan cangkok kulit karena bukan luka bakar biasa. Menurut dokter yang merawatnya, 6% kulit Liebeck mengalami luka bakar tingkat 3. 16% kulit lainnya dikategorikan sebagai luka bakar ringan. Luka bakar ringan yang dikategorikan, saya cukup terkejut. Luka bakar ringan yang dikategorikan sebagai luka bakar ringan. Luka bakar ringan atau bakar ringan yang dikategorikan, maksudnya bahkan seluruh kulit yang dikategorikan dikategorikan. Liebeck akhirnya keluar dari rumah sakit setelah 8 hari menjalani perawatan. Tetapi ia juga mendapatkan tagihan perawatan medis sebesar 100 ribu USD atau sekitar 1,4 miliar rupiah. Selain itu, karena luka bakar tingkat 3 Liebeck terutama di paha kaki bagian dalam dan daerah selangkangan, sehingga dia tidak bisa menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa untuk sementara waktu, jadi terpaksa meminta putrinya mengambil cuti sebulan untuk merawat kesehariannya. Tapi selanjutnya, mereka harus menjalani masa pemulihan selama 2 tahun. Besarnya biaya pengeluaran medis di atas memang tidak sanggup ditanggung seorang nenek usia 79 tahun yang telah pensiun. Jadi mereka menulis surat kepada McDonald meminta perusahaan itu untuk menurunkan suhu kopi dan membayar biaya pengobatan Liebeck serta hilangnya pendapatan dari cuti putrinya. Total 20 ribu USD atau sekitar 285 juta rupiah. Tetapi dalam tanggapan McDonald, mereka hanya bersedia membayar 800 USD atau sekitar 11,4 juta rupiah. Tanggapan McDonald Bukan main kecewanya keluarga Liebeck setelah mengetahui McDonald hanya bersedia membayar 800 USD atau 11,4 juta rupiah. Menurut mereka, 800 USD atau 11,4 juta rupiah yang diusulkan McDonald bukan hanya tidak tulus, tetapi juga sebuah angka atau jumlah pengganti yang menghina. Karena itu mereka mencari seorang pengacara bernama Kenneth Wagner dan menyatakan tuntutan mereka. Setelah diselidiki, pengacara Liebeck menemukan bahwa suhu kopi yang dijual oleh McDonald saat diberikan ke konsumen ketika itu adalah setinggi 180 derajat hingga 190 derajat Fahrenheit atau setara dengan suhu tinggi 80 derajat Celcius hingga 88 derajat Celcius. Pada umumnya, suhu kopi yang dijual di pasaran berkisar antara 57 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Dibandingkan dengan keduanya, suhu kopi McDonald jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, pengacara Liebeck secara berturut-turut mengajukan permintaan kompensasi sebesar 90 ribu dolar AS atau sekitar 1,2 miliar rupiah dan 225 ribu dolar AS atau sekitar 3,2 miliar rupiah kepada pihak McDonald Tetapi ditolak oleh McDonald Setelah mediasi tidak berhasil, kasus itu pun resmi memasuki proses peradilan dan disidangkan pada 8 Agustus 1994 Di pengadilan setempat, pengacara McDonald mengatakan kepada hakim Benar, dalam SOP pembuatan kopi McDonald Memang ada ketentuan bahwa standar suhu kopi yang dijual adalah antara 180 derajat Fahrenheit dan 190 derajat Fahrenheit Tetapi, ini karena pelanggan suka dengan suhu seperti itu Karena biji kopi baru akan melepaskan aromanya pada suhu ini Dan McDonald juga sejak dulu telah menandai peringatan suhu tinggi di punggung gelas mereka Mengingatkan konsumen agar hati-hati Sampai di sini, pengacara McDonald menyerahkan seberkas informasi kepada hakim sambil mengatakan Bahwa informasi ini dapat menunjukkan bahwasannya McDonald telah menjual lebih dari 1 miliar gelas kopi dari tahun 1982 hingga 1992 Dan hanya 700 dari konsumen yang mengkomplen tentang luka bakar akibat tersiram kopi panas Jika dihitung, hanya satu orang yang akan mengalami cedera dalam setiap 24 juta gelas kopi Ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada produk itu sendiri Tetapi kelalaian individu konsumen Jadi mereka menolak untuk memberi kompensasi kepada libek dan menolak untuk menurunkan suhu kopi Kedengarannya memang masuk akal Bagaimanapun, hanya satu orang yang akan terluka dalam 24 juta gelas kopi Tetapi setelah pengacara libek menyerahkan dua informasi berikut bukti Hakim dan juri akhirnya mengambil keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya Membalikan Situasi Setelah pengacara McDonald menyampaikan banyak informasi yang tidak menguntungkan untuk libek Pengacara libek kemudian berhasil membuktikan kepada para hadirin di pengadilan Bahwa segelas kopi dapat menyebabkan luka bakar tingkat 3 dalam 3 detik saat suhu mencapai 88 derajat celcius Dan inilah suhu kopi yang diterima libek Secara umum, cedera kulit terbakar dapat dibagi menjadi 4 tingkatan Tingkat pertama adalah luka bakar paling ringan Pada tingkat ini, kulit akan tampak merah Luka bakar tingkat 2 akan terasa perih dan melepuh Luka bakar tingkat 3 akan sepenuhnya merusak lapisan kulit yang lebih dalam Sementara luka bakar tingkat 4 akan menyebabkan kerusakan parah pada kulit, otot, dan tulang di bawah lapisan kulit Setelah berbicara, pengacara mengeluarkan foto-foto libek ketika dia menderita luka bakar tingkat 3 Melihat itu, para hadirin pun terkejut Karena foto-foto yang ditunjukkan di depan hakim dan juri sepenuhnya membalikan dugaan mereka sebelumnya Saat itu para hadirin akhirnya mengerti mengapa libek bersikeras untuk mengajukan gugatan Seorang juri mengatakan dalam sebuah wawancara Bahwa mereka akhirnya menyadari ternyata segelas kopi 88 derajat celcius dapat menyebabkan cedera sedemikian rupa pada kulit tubuh manusia ketika melihat cedera libek Di sini mata ketiga mengaburkan gambarnya karena tidak layak ditampilkan Tetapi bagi teman-teman yang penasaran dengan cedera libek masih bisa mencari fotonya di internet Dan teman-teman mungkin akan mengerti cedera libek ketika itu memang bukan luka bakar biasa Setelah beberapa hari persidangan pada Agustus 1994 Juri dengan suara bulat setuju bahwa libek dapat memperoleh kompensasi sebesar 200 ribu dolar AS atau sekitar 2,8 miliar rupiah Tetapi bagaimanapun, ada kelalaian pribadi dalam kasus ini Oleh karena itu, Hakim akhirnya memutuskan bahwa McDonald harus menanggung 80% dari 200 ribu dolar AS Yaitu 160 ribu dolar AS atau sekitar 2,2 miliar rupiah Tak hanya itu, Hakim juga menambahkan bahwa Karena McDonald sudah lama mengetahui bahwa sanya kopi yang mereka jual itu memiliki risiko luka bakar Namun selama bertahun-tahun tidak diperbaiki Bahkan menganggap bahwa 700 pelanggan yang mengeluhkan luka bakar itu hanya sebagian kecil saja Tetapi sepenuhnya lupa bahwa di belakang setiap angka itu mewakili makna kata manusia Karena itu, pengadilan memutuskan bahwa McDonald harus membayar kompensasi denda kepada libek dari laba 2 hari penjualan kopinya Jumlah kopi yang dijual oleh McDonald ketika itu adalah 1,35 juta dolar AS per hari Yaitu 2,7 juta dolar AS untuk 2 hari Ditambah 160 ribu dolar AS dari kompensasi Sehingga total libek akan menerima kompensasi sebesar 2,86 juta dolar AS Atau sekitar 40,7 miliar rupiah kurus sekarang Namun setelah McDonald mengajukan banding Hakim kemudian menurunkan jumlah kompensasi yang diputuskan Menjadi 640 ribu USD atau sekitar 9,1 miliar rupiah kurus sekarang Hingga akhirnya, tidak ada yang tahu berapa banyak sebenarnya kompensasi yang diterima libek Karena belakangan, pihak McDonald menghubungi keluarga libek dan mencapai kesepakatan secara pribadi Namun masalah itu tidak berakhir begitu saja seiring dengan kesepakatan damai di atas Penindasan Media Setelah pengadilan pertama mengumumkan bahwa libek akan menerima 2,86 juta dolar AS Sekitar 40,7 miliar rupiah sebagai kompensasi Berbagai media utama setempat pun terus membuat berita kasus tersebut Tetapi mereka menghilangkan banyak informasi penting dalam laporan mereka Karena laporan di atas hanya fokus pada libek yang tersiram air panas kopi McDonald Dan mendapatkan kompensasi 2,86 juta USD atau sekitar 40,7 miliar rupiah Sehingga publik secara keliru mengira bahwa libek adalah seorang wanita tua yang bermaksud menipu Tidak hanya itu, bahkan ada TV show yang menyindir libek dengan candaan menyudutkan Karena saat itu belum ada liputan media yang komprehensif mengenai kasus tersebut Sehingga masyarakat tidak tahu bahwa show kopi yang dijual oleh McDonald ketika itu Jauh lebih tinggi dari batas atas yang bisa diterima tubuh manusia Apalagi libek hampir kehilangan nyawanya ketika itu Sangat disesalkan video yang berisi ejekan seperti itu terus muncul sampai kematian libek pada tahun 2004 Sampai tujuh tahun kemudian setelah kematian libek pada tahun 2011 HBO membuat film dokumenter berjudul Hot Coffee Masyarakat baru tahu keseluruhan peristiwa itu Dalam film dokumenter ini, putri libek berkata Ibu awalnya adalah orang yang sangat sehat Meskipun sudah berusia 79 tahun saat itu Tapi dia masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari Sampai kejadian McDonald itu sepenuhnya mengubah keseharian hidupnya Namun meskipun demikian Permintaan awal mereka ketika itu hanya berharap McDonald menanggung biaya pengobatan Dan menurunkan suhu kopi yang dijual Karena suhu kopi pada waktu itu dapat menyebabkan luka bakar tingkat 3 hanya dalam tempo 3 detik Dan mereka yakin bukan satu-satunya konsumen di dunia yang akan menumpahkan kopi tanpa sengaja Kabar baiknya Suhu kopi McDonald telah diturunkan 10 derajat Fahrenheit dari suhu aslinya Dengan suhu demikian baru akan menyebabkan luka bakar serius dalam tempo sekitar 10 detik Sehingga lebih banyak waktu bagi konsumen untuk merespon secara spontan pada saat kopi tumpah Dan ini semua berkat desakan libek ketika itu Saat itu libek selalu merasakan ejekan dan sindiran sinis yang menyudutkannya dari masyarakat dunia Sebenarnya kita sendiri juga harus berhati-hati saat mengonsumsi produk panas Tetapi pedagang juga berkewajiban membantu konsumen memeriksa ulang saat menjual produknya Apalagi ketika ada risiko membahayakan seseorang secara fisik Sementara itu media harus menyelidiki lebih dahulu fakta atas insiden terkait sebelum menerbitkan berita Agar tragedi seperti itu tidak terjadi lagi Bukankah begitu? Cukup sekian dulu topik kita hari ini Jika suka dengan video mata ketiga Jangan lupa like, subscribe, dan share Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya